Halo dan selamat datang kembali di channel PENSPORT Paris Saint-Germain bertanding melawan Brest di pekan ke-27 Liga Perancis 2022-2023 Duel tersebut dihelat di State Perancis Lebel pada Minggu 12 Maret 2023 Dini hari waktu Indonesia bagian Barat Hasilnya PSG mampu mengalahkan Brest dengan skor 2-1 PSG mencatatkan penguasaan bola 61% Sementara Brest 39% Dari segi peluang PSG mencatatkan 17 tembakan Yang 8 diantaranya mengarah tepat sasaran Padahal pun Brest membuat 7 peluang dengan 2 tepat sasaran Namun sebelum kita lanjut jangan lupa like and subscribe Agar kami tambah semangat Kalau sudah saya ucapkan terima kasih dan mari kita lanjut Jalannya pertandingan Paris Saint-Germain langsung mengusahi jalannya pertandingan sejak awal laga Namun mereka baru bisa membuat peluang akurat di menit ke-11 Lewat sepakan kaki kanan Carlos Soler dari dalam kotak penalti Namun sayang bola hasil tendangan Soler berhasil ditepis oleh Marco Bissot Dan menghasilkan sepak pojok Di sisi lain Tuan Roma akhirnya mampu membuat peluang pertama mereka di laga kali ini Lewat sundulan Gene Kevin Duvernay Usai memanfaatkan bola sepak pojok yang dikirimkan oleh Romain Del Castillo Bola hasil sundulan Duvernay yang melaju cukup kencang Yang mampu diamankan oleh keeper PSG Gianluigi Donnarumma Yang masuk ke menit ke-37 PSG akhirnya mampu membobol gawang brez Lewat Carlos Soler Gol Soler berawal dari sepakan keras Kelian Bappe dari luar kotak penalti Yang berhasil ditepis oleh Bissot Namun bola yang ditepis Bissot menjadi muntah Dan langsung disambar oleh Soler Yang berdiri di dalam kotak ke-16 Dengan kaki kirinya dan berbuah gol Namun sayang keunggulan PSG tak bertahan lama Setelah Frank Honorat mampu menjebol gawang Donnarumma Di menit ke-44 lewat skema serangan balik Diawali dari umpan lambung Romain Del Castillo Dari dekat garis tengah lapangan Kepada Honorat Yang ada di dekat kotak final di PSG Oleh Honorat Bola kiriman Del Castillo dikontrol dengan kaki kanannya Sebelum dibawa ke dalam kotak 16 Ketika di dalam kotak 16 Honorat kemudian melepaskan sepakan dengan kaki kirinya Dan berbuah gol Gol dari Honorat membuat laga berakhir imbang Dengan skor satu sama di babak pertama Di babak kedua PSG membuat ancaman ke gawang brez Melalui sontekan kaki kiri Lionel Messi Dari luar kotak final di menit ke-55 Bola yang meluncur cukup kencang itu masih tipis Di samping kiri gawang brez 10 menit kemudian Lapulga kembali membuat ancaman ke gawang tim Tuan Rumah Lewat tendangan kaki kiri dari luar kotak final di Dengan sigap Bisut mampu menepis tendangan yang dilepaskan oleh Messi Memasuk menit ke-90 PSG akhirnya mampu menjebol gawang brez lewat Kylian Mbappé Setelah menerima asis dari Lionel Messi Dilansir dari Pensport Gol Kylian Mbappé menjadi gol ke-3000 yang dicetak PSG di Liga Perancis Setelahnya tidak ada lagi gol yang tercipta Sehingga PSG menang 2-1 Dan tercatat dalam laga itu pula Lionel Messi mendapatkan nilai paling tinggi Dari sofa skor dengan angka 8,4 Terima kasih telah menonton!